Intro Shalom jemaat MCC yang dikasih Tuhan Saya percaya kita semua tetap ada dalam perlindungannya Sekian lama tidak bertatap muka secara langsung Tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama Dalam masa pandemik ini banyak orang kehilangan pekerjaan Bekerja di rumah, mengurangi aktivitas pekerjaan di kantor Bahkan kehilangan sebagian atau seluruh pendapatan Tetapi fakta juga menyatakan bahwa dalam masa pandemik yang sama Ada orang-orang yang mau mencoba bidang-bidang pekerjaan baru Yang ternyata membawa hasil dan keuntungan Oleh sebab itu bekerjalah dengan rajin Amsal 12 ayat 24 Tangan orang rajin memegang kekuasaan tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa Orang rajin adalah orang yang mau melakukan pekerjaannya Dengan sukacita dan motivasi yang kuat Sehingga apapun yang ditugaskan segera diselesaikannya Milikilah tangan orang rajin agar kita dapat keluar dari situasi sulit dan berkuasa atasnya Bertanggung jawab Setiap kita telah Tuhan berikan potensi secara alami maupun melalui pembelajaran Dan Tuhan telah memberikan tanggung jawab melalui pekerjaan bisnis profesi dan pelayanan Atau pekerjaan dalam bidang-bidang yang baru yang kita kerjakan hari ini Kerjakanlah itu dengan potensi yang ada agar dapat terselesaikan dengan baik Matius 25 ayat 21 berkata Maka kata Tuhannya itu kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia dalam perkara kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu Orang yang berhasil mengelola tanggung jawab Pasti akan dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar Mari kita bekerja seperti untuk Tuhan Tuhan bukan hanya hadir dalam ruang ibadah Tetapi dia hadir di tempat dimana kita bekerja Dia memperhatikan, mengamati, dan memberi upah untuk segala yang kita kerjakan Makanya dikatakan dalam kolosi 3.23 berkata begini Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Jika kita ingin berbuat dan bekerja seperti untuk Tuhan Berarti sebaiknya kita lebih dulu tahu apa kehendak Tuhan Berarti dalam segala yang akan kita kerjakan dan lakukan Libatkan Tuhan Mintalah dia untuk menyatakan kehendaknya Dalam kita mengerjakan semua tanggung jawab Baik kecil maupun besar Ayo Jangan berfokus kepada kesulitan dan ancaman yang ada selama ini Taati protokol kesehatan dan bekerjalah dengan segala potensi Dengan rasa tanggung jawab dan terus libatkan Tuhan Salam sehat, salam damai sejahtera, dan tetap semangat Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton